Musdalifah Setelah mendapatkan kendaraan atau bus untuk menuju Musdalifah, jamaah membaca talbiah ataupun takbir selama di dalam bus saat menuju Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, jika sistem terhadidik dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi, jamaah akan dikumpulkan di suatu lapangan yang besar sesuai dengan maktabnya masing-masing. Sambil menunggu waktu tengah malam di lapangan tersebut, jamaah mencari dan mengambil kerikil minimal tujuh butir untuk kesiapan melempar jumrah akabat tanggal 10 Zul Hijab di Bina Nantini. Berbajaklah berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa selama mabit di Musdalifah. Rasulullah SAW menganjurkan setiap jamaah tidur Musdalifah sambil menunggu waktu fajar. Jamaah sedang melakukan ibadah haji, selalulah bersabar, karena dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi, seperti menunggu bus yang sesuai dengan nomor maktab yang sama. Sementara jamaah lainnya begitu banyak. Apabila kita dapat mengatasi semua ini, insyaAllah mendapatkan haji mabrut. Semua jamaah akan terangkut ke Bina, namun ada gilirannya masing-masing, ikuti aturan yang diatur oleh maktab masing-masing.